Hai guys jadi hari ini gue mau unboxing tapi ini adalah unboxing mobil guys ya ini adalah Daihatsu Sirion R CVT 2023 Kenapa milih mobil ini yang pertama karena harganya ini affordable dia dia ini otr Bali 250 juta dan untuk dari segi fitur serta safety dia ini jauh lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan kompetitornya seperti brio RS dan agia-gr ya untuk interiornya dia seperti ini ya ini mobil tuh luas banget lebih luas dari brio RS dan agia-gr agia-gr untuk tampak belakang kayak begini ini Daihatsu Sirion simple ya logonya cuma ada Sirion doang dan bagasinya ini juga lumayan luas dan udah dapet kargonet serta separator dia udah ada kamera mundurnya juga untuk velg ini ukurannya R15 guys nah ini untuk pintu belakang dia juga ada fitur child locknya tapi sayangnya joknya masih dilapis dengan bahan fabric belum kulit jadi kayaknya nanti bakalan ada project kita ganti joknya pakai full kulit Nah untuk di bagian interiornya seperti ini ya dashboardnya dan keluasan dan kabinnya seperti ini nah interiornya kurang lebih kayak gini ya ini terasa luas banget sih menurut gua dibandingkan dengan brio RS ya tapi emang dalam data juga ya ini jauh lebih panjang gitu mobilnya dibandingkan brio RS dan kawan-kawannya untuk kelas city car mobil ini sih menurut gua paling affordable ya terusnya juga dia udah ada sensor parkir di belakang di bagian depan itu udah ada corner sensor ada ada kamera mundur dan nih gue hari ini pengen ngeganti kaca filmnya karena kaca film di bagian depan ini kurang gelap gue pengen ngetes dulu kalau misalkan kaca film bagian depan udah diganti Apakah jadi lebih gelap atau mendingan nanti kita ganti kaca filmnya full pakai full black dan gue juga mau nge-delight chrome beberapa bagian yang ada di mobil ini ya contohnya kayak dari logo terusnya handle pintu velg dan bagian logo belakang ini velgnya dia dual tone jadi pengen gua dilet chrome ya untuk Hai polisnya ini gua pengen ganti jadi warna hitam Oke langsung aja kita menuju dalam kabinnya Nah untuk kabinnya seperti ini ya setirnya juga udah dilapis dengan kulit disininya juga ada beberapa tombol ya di setirnya dan joknya deh kayak gini nih untuk bahannya fabric sayang banget ya kalau bawa anak kan nanti minuman tumpah susu tumpah makanan tumpah jauh lebih susah dibersihin ya Nah untuk bagian door trim juga fabric Oke sekarang lagi ada di tempat kaca film disini kau mau ganti kaca film bagian depannya supaya jadi lebih gelap guys ya karena ini beneran terang banget dari depan kelihatan padahal kaca filmnya ini pakai merek CPF1 dan masih garansi tapi masih belum tega buat ngelepasin semuanya jadi pengen ditambal aja di bagian depan supaya jauh lebih gelap kalau misalkan kurang maksimal yaudahlah kita bakal ganti aja yang penting warna hitam ya untuk seluruh kacanya depan belakang dan kiri kanan memang enak sih kalau misalkan malam-malam ini terang gitu cuma kalau siang-siang terlalu ke eksposisi interior mobilnya sama muka kita gitu di sini gua bakal pakai kaca film yang biasa aja enggak terlalu mahal hari kira-kira 250 ribu yang penting agak gelap sih bagian depan karena kan enggak dipasang semua kacanya kayak gitu kalau misalkan nanti mau ganti full baru pakai yang agak bagusan lagi yang setara dengan CPF1 Oke setelah pasang kaca film sekarang ada tempat stiker ya ini pengen dilet chrome sama nge-wrapping bagian velgnya nih guys karena velgnya supaya lebih sporty ya biar kayak mobil sekarang ya kayak Brio RS nya Rocky yaitu velgnya hitam dan di bagian handle pintunya ini yang chrome kita delete jadi warna hitam nah sekarang proses bagian grillnya ya sama logo depannya logo deh hatunya kita delete chrome menggunakan smoke nih ya dan kalau misalkan udah beres jadinya hasilnya kayak gini guys gimana menurut kalian jauh lebih sporty kan di bagian velgnya udah full black terusnya juga di bagian grill dan logo deh hatunya sudah warna smoke kayak gini jadinya kayak titanium black gitu ya karena kan dia dasarnya chrome dilapis smoke jadinya dia tuh nggak hitam glossy jadi lebih mengkilap gitu untuk bagian pinggirnya deh kayak gini mobil ini sih menurutku mobilnya enak ya dan keren cuman kenapa di Indonesia jarang banget yang minat dengan mobil ini dan underrated rata-rata orang nggak tahu ini mobil apa padahal ini keren banget ya Nah untuk logo tulisan siri gaunnya juga udah gue di light chrome jadi warna smoke black gini overall sih kayak gini udah ganteng banget next time bakal pasang lowering kit dan audio dan kecah film jadi segitu dulu aja videonya kalau ada update-an nanti gue update lagi jangan lupa like comment dan subscribe